Pemirsa, hari ini saya Dr. Kandidat Muhammad Fiddaus Oyobo SHMH, CFLS, CLH, CHCMK memberitahukan dan mengingatkan kepada saudara-saudara praktisi hukum dan juga masyarakat Indonesia. Ilmu yang tidak pernah pasti di muka bumi ini adalah ilmu hukum. Namun ilmu hukum dituntut untuk memastikan hal yang tidak pasti. Khususnya dalam pelanggaran-pelanggaran hukum. Maka perlu dikaji lagi lebih dalam bagaimana caranya kita bisa meyakini bahwa proses hukum yang sedang berlaku, yang sedang berjalan di perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum pidana bisa direalisasikan dengan baik dan menunjukkan unsur ajas hukum tadi. Ajas kemanfaatan, ajas keadilan, ajas kepastian. Jadi pada kasus VINA kali ini, banyak opini-opini yang dikeluarkan, yang dilemparkan oleh para praktisi hukum, khususnya pengacara-pengacara yang ingin berlomba, masuk, memberikan statement-statement sesuai dengan analogi yang dia punya, sesuai dengan disiplin ilmu yang dia punya pada proses hukum yang terjadi pada saat ini. Peggy membantah bahwa dia melakukan pembunuhan karena alasannya dia sedang kerja, bla bla bla, dan lain-lain. Linda mengatakan bahwa dia tidak begitu kenal dengan VINA. Lalu pada desas-desus anak pejabat, bla, dan bli, ikut terlibat hingga kasus ini ditutupi dan diberikan pemahaman-pemahaman yang miring hingga kasus ini dianggap direkayasa dan terpropaganda oleh karena berita-berita miring tersebut. Maka pemirsa, saran dari saya kepada para pengacara-pengacara yang sedang mendampingi kelayannya saya di sini, pengacara Peggy, pengacara Saka, dan lain-lainnya, silakan buktikan ketidakadilan yang saudara dapati secara konstitusional. Saka, Peggy, silakan beralibi di hadapan hakim nanti ketika persidangan ini bisa dilaksanakan, khususnya untuk Peggy. Untuk Saka, keluarkan atau wujudkan atau terbitkan bukti baru atau nofum baru untuk membantah semua dalil-dalil hukum dan putusan pengadilan yang telah ingkrah dari seorang hakim di pengadilan Cirebon. Saudara Peggy, apabila saudara tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada saudara, silakan melalui pengacara saudara buktikan di persidangan nanti. Semua itu buktu pembuktian. Pihak kepolisian sudah menertibkan semuanya. Pihak kepolisian sudah menjalankan secara profesional dan proporsional proses penyelidikan. Tidak bisa pihak kepolisian disalahkan. Karena pihak kepolisian secara profesional sudah mengantarkan ini hingga P21, hingga naik ke tahap dua, dan diadili dan diuji semua dalil-dalil hukum, baik tersangka maupun saksi serta pihak korban. Jadi semua putusan itu sudah kesah secara konstitusional. Dan untuk membantahnya dengan cara yang konstitusional pula. Jadi tidak bisa berdasarkan opini, opini-opini walaupun dengan pakar hukum sekalipun, kekas profesor sekalipun, atau guru besar sekalipun, tidak akan pernah berpengaruh pada posisi hukum yang sedang terjadi saat ini. Yaitu posisi ingkrah yang diputuskan oleh hakim dan telah dijalani oleh sahka dan kawan-kawan selama beberapa tahun. Maka buktikan secara profesional bagaimana Anda bisa membuktikan hukum itu tidak tepat. Anda anggap tidak tepat disematkan kepada Anda sebagai terpidana dan tersangka. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb. Salam dari kami, LBH Gajah Madan Usantara. Bravo!